Intro Tip, oke kalau begitu Kita udah kenalan Udah dari mana aja tuh ya Oh ada juga temen saya nih ya Umi Bojonegoro Ibu Umi Sama-sama Ibu Rumah Tangga dengan saya Oke, baik kalau begitu Tanpa berlama-lama Biar kayaknya udah gak sabar nih Anda semua Bapak Ibu Saya serahkan aja kelasnya Ke Kakak Dama Yes Oh iya, sebelumnya Jika nanti di seiring Teh Dama Menerangkan atau mempresentasikan Boleh, kalau ada yang mau tanya Boleh langsung di unmute Atau gimana nih Teh Dama? Boleh, boleh Mbak Sisi Boleh ya, oke Jadi kalau nanti Boleh juga ya Iya, oke Boleh di chat Di chat misalnya ada Ada pertanyaan Boleh langsung di chat Atau boleh langsung unmute gitu Atau raise hand juga boleh Udah pada paham dong ya Saya yakin Anda semua ini Sudah 7 bulan lebih ya Udah 7 purnama Atau udah 8 purnama ya Kita pembelajaran jarak jauh Jadi sudah semakin terbiasa Menggunakan aplikasi Zoom Sip Oke, baiklah Tanpa berlama-lama Yuk saya serahkan aja Kelasnya Ke sahabat saya Ke rekan saya Teh Dama Yanti Silahkan Teh Dama Oke Mbak Sisi Terima kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohabilalamin Allah maasuli ala syaidina Muhammad Wa ala syaidina Muhammad Senang banget Saya Dama Yanti Bisa hadir bersama Dengan Bapak Ibu Guru Atau bahkan juga Para orang tua Yang semangatnya Luar biasa keren Di siang hari ini ya Dan saya juga Mengucapkan terima kasih banyak Buat teman-teman Yang seharusnya Bisa jadi siang hari ini Bisa diisi dengan Boci atau Bobociang Atau mungkin dengan Aktivitas lain Pasti sebagai ibu Sebagai guru Pasti banyak banget Aktivitas-aktivitas Yang sebenarnya bisa Dilakukan di siang hari ini Tapi Anda memilih Untuk datang Join Belajar bareng di kelas ini Tepuk tangan dulu Buat Anda semuanya Keren banget ya Nah Bapak Ibu Guru Ataupun Bapak Ibu orang tua Sebelum kita mulai Saya pengen mengajak Anda Untuk salam-salaman dulu Salam-salaman Nah salamnya Tapi karena kita lagi Corona Kita pakai salam Dari dua negara Biasanya kalau Anak-anak didik kita Kalau ditanya Negara apa yang Pengen dikunjungi Biasanya mereka akan Say apa ya Negara mana ya Kalau anak saya Langsung Korea Wih Mantap ya Memang itu lagi Hits banget ya Satu negara ini Korea ya Oke Korea betul banget Satu lagi Kira-kira Selain Korea Kira-kira negara mana Yang pengen dikunjungi Selain Arab Untuk ibadah umur Tentunya Nah kira-kira Anak-anak muda kita Pengennya kemana nih Bapak Ibu sekalian Selain Korea Nah diawali dari Huruf J Kira-kira kemana J Yang negara Jepang Oh ada yang bilang Jepang Betul banget Betul Biasanya anak-anak muda Sekarang itu Kalau nggak ke Korea Ke Jepang Apalagi Mungkin mereka nyari Salju gitu ya Kalau di Jepang kan juga Udah ada Nggak tahu Di Korea ada nggak mbak Ada Ada Nah Ini pasti menarik banget Buat mereka Nah Saya mau ngajak Bapak Ibu Teman-teman semuanya Termasuk Mbak Sis Kita lakukan Salam Korea Dan Salam Jepang dulu Gimana caranya Nanti Kalau saya bilang Salam Jepang Nah kalau Jepang Biasanya orang Jepang Salamnya gimana Arigatou Hussain Nunduk gitu ya Gitu ya Nah Sama ya Nanti ketika saya Bilang Salam Jepang Nah teman-teman silahkan Badannya ke depan kan Sampai ke bawah Biar kerasa nih Nanti ada sesuatu yang lentur nih Di bahunya Di kemudian Di apa ini namanya mbak Di lahir Di tengkuk Oke Coba kita coba ya Salam Jepang Hai Nah boleh dianggit dulu ya Bapak Ibu yuk Dianggit dulu Biar kemarin Biar tambah seru ya Kan anak-anak udah tau kan Ibunya lagi pada belajar Pasti gak apa-apa Kok tiba-tiba ada Ada denger suara Suara Oke ya Siap ya Coba kita coba ya Salam Jepang Hai Mantap nih Mana bu suaranya belum kedengeran ya Suara level 10 ya Keluarkan suaranya Bapak Ibu Karena hari ini Ini gak banyak Selamat Kita langsung berlaku ya Oke kita coba Salam Jepang Hai Oke Kalau salam Korea Gira-gira gimana Ada yang punya ide Salam Korea Gimana Bapak Ibu Iya Nah kalau salam Korea Badanya dikebelangkan Ibu-ibu bapak semuanya Bilang Ya gitu ya Jadi kebelangkan Ya gitu Ya coba ya Oke kita coba ya Salam Korea Sambil ini badannya Apa ini Ngomongin dikebelangkan Ya coba Salam Korea Salam Jepang Hai Oke Lagi ya Oke kita coba ya Salam Korea Iya Aneh ya Hai ini ya Salam Korea lagi Iya Salam Jepang dua kali Baik Baik Oke Salam Pangkor Apa ini Jepang Korea Oh Jepang Korea Iya Iya Oke boleh tepuk tangan Bapak teman-teman Semuanya Keren Nah teman-teman Senang banget nih Saya ketemu sama teman-teman Yang luar biasa Ini ternyata Ada yang dari Jaya Pura Luar biasa Ada yang Jawa Tengah juga ada Masya Allah Keren banget Semangat ya Nah izin Untuk sharing Mbak Ibu Ataupun Mungkin masih Ada yang Tete-tete Akang-akang Mbak Mas Yang tersebar Di berbagai Penjuru di Indonesia Tadi ada juga Dari Sumatera Barat Dan sebagainya ya Nah Apa yang Siang hari ini Akan saya sharingkan Menurut kalian Sesuai dengan Tema yang mungkin Sudah disampaikan Dari Akademi Trainer Nah izinkan saya Untuk share screen ya Teman-teman sekalian Siang hari ini Kita akan Ngobrolin gitu ya Sebenernya Tepatnya belajar bareng Karena saya yakin Bapak Ibu sekalian Disini ilmunya juga Luar biasa Pengalamannya juga Keren-keren gitu Saya Akan Beranggara Akan sharing Dari sisi yang Pengalaman yang saya miliki Kurang lebih selama 10-11 tahun ini Di dunia anak Dan remaja gitu Nah tapi disini Kayaknya kalau dilihat Dari wajah-wajahnya Belum banyak yang saya familiar Atau ada tadi Fahri gitu ya Fahri ini salah satu Adik asuh kami dulu Di Pantai Asuhan Yang sekarang udah Jadi sarjana Udah bekerja ya Nah Mereka juga Menjadi bagian Dari perjalanan saya Dulu ketika Melati Adik-adik di Pantai Asuhan gitu ya Nah Biar lebih akrab Gitu ya Izinkan saya Untuk berkenalan Dengan teman-teman semuanya Saya punya satu Bisa dibilang value Dalam hidup Bahwa ternyata Hidup kita itu Kayak kita lagi Motret sesuatu gitu Nah gambar yang kita Dapatkan Adalah sesuatu Yang kita fokuskan Di kamera itu Seju ya Dengan statement itu ya Dan ternyata Hidup yang kita Dapatkan juga Bergantung pada Fokus yang kita Pilih dalam hidup kita 8 bulan Sudah kita jalani Pandemi yang luar biasa ini Dan ternyata Sekali lagi Tergantung Fokus kita mau Ngambil bagian Yang mana Di pandemi ini Apakah bagian yang Tantangannya Yang kesulitan-kesulitannya Atau justru Ada bagian lain Yang kita bisa ambil Dari sisi pandemi ini Bagian-bagian Yang ternyata Penuh hikmah luar biasa Yang salah satunya Berkaitan dengan Hikmah kita Di pembelajaran online Coba deh Jujur gitu ya Tanya ke dalam diri kita Dalam 8 bulan ini Kita lihat nih Progres hidup kita Itu kalau kita lihat Sebenarnya sedang naik Atau turun Saya yakin jawabannya naik Untuk bapak ibu guru semuanya Dulu 8 bulan yang lalu Mungkin kita belum kenal Yang namanya zoom Betul ya 8 bulan yang lalu Mungkin kita belum kenal Yang namanya Mungkin instagram live Yang digunakan Atau youtube live Yang digunakan Di berbagai tukang Untuk mengajar gitu ya Atau mungkin 8 bulan yang lalu Kita juga belum familiar tuh Google khasrum gitu ya Jamur dan sebagainya Tapi 8 bulan ini Mengajarkan kita semuanya Jadi pembelajar yang luar biasa Seperti buku yang akan Kita bedah hari ini Yang temanya Yang tadi saya share Ini belajar Dasar dari buku disini Adaptive Learner Saya yakin sebagainya Di teman-teman sudah punya ya Nah Saya mengambil Salah satu bab yang ada disini Karena saya termasuk penulis Buku Adaptive Learner ini Yang saya ambil adalah Bagaimana kita bisa merancang Pembelajaran yang asik gitu ya Untuk anak dan remaja Khususnya pembelajaran online Yang kita bahas hari ini Tapi sebenarnya Punya irisan yang sama Antara online Maupun offline Nah sebelum saya bicara jauh Gimana sih Seharusnya pembelajarannya asik Isinkan saya Untuk memperkenalkan diri Nama saya Damayanti Nama famousnya Nama terkenalnya di sosmed itu Damayanti AHA gitu ya Jadi sosmed saya Di Facebook Di Instagram Nanti boleh cari Damayanti AHA gitu Maksudnya apa itu Damayanti AHA AHA itu sebenarnya Nama lembaga saya Nama Perusahaan saya Nama depannya AHA Dan juga AHA ini Berarti sebenarnya Kalau kita ingat Kata AHA Berarti ingat apa tuh Bapak-Ibu sekalian Kira-kira Boleh dong di-share di chat Kalau AHA itu Biasanya ingatnya apa tuh AHA Jangan bilang ingatnya Atah Halilintar ya Oke Biasanya kita akan ingat Yang namanya mungkin Inspirasi Ide gitu ya Nah saya berharap Satu sengah jam Kita bersama di sini Ada sesuatu yang kita bawa Setelah keluar dari Zoom meeting ini Kita benar-benar mendapatkan AHA momen dalam momen Belajar kita Sehingga nanti Sepulangnya dari sini Atau sekeluarnya kita Dari Zoom meeting ini Ada sesuatu yang kita bisa bawa Buat anak didik kita Yang itu berasal dari Bapak-Ibu Masing-masing ya Nah ini background saya Nah kalau dilihat Aktivitas saya cukup banyak Sebenarnya Tapi sebenarnya Mainlinya saya adalah Yang paling atas ini Itu saya seorang Fasilitator keluarga saya Untuk bertumbuh ya Nah SD Family itu Nama keluarga saya Jadi Kalau misalnya Hari ini Apa Saya gak diizinkan suami Atau keluarga tidak terfasilitasi Gak ada yang handle Saya gak bisa untuk sharing di sini Karena memang mainlinya di sana Saya juga associate trainer Di academy trainer Yang kemudian mengelahirkan Buku ini bersama Pak Jamil Azaini ya Nah itu tentang saya Tapi saya Gak mau bicara banyak Tentang saya Karena hari ini Kita akan bicara banyak Tentang Bagaimana menyusun Pembelajaran online Yang menarik Buat anak kita Nah Dimana sih Pengalaman saya itu Saya dapat Jadi saya dulu Memulai Dari mulai Kuliah saya Di psikologi Itu Apa namanya Skripsi ya Skripsi saya itu Sudah berkaitan dengan dunia training Jadi Sejak Tahun 2002 Tahun kedua saya kuliah Saya sudah memutuskan bahwa Saya psikologinya Gak akan terlalu Keklinis gitu Saya gak punya Ketarikan di sana Padahal Waktu itu teman-teman saya Di psikologi Unis Bayi itu Lebih senangnya Sama dunia klinis Nah saya beda Waktu itu Saya lebih suka Dunia development Saya lebih suka Dunia training gitu ya Nah dari situ Akhirnya skripsi saya pun Bicaranya adalah tentang pelatihan Tentang pelatihan anak dan remaja Mungkin sebenarnya Bapak Ibu guru sekalian Anda pun mengajar di sekolah Cuma kita berbeda area Kalau saya mengajarnya Mungkin tidak di sekolah Tapi di berbagai tempat Yang memang direquest Sama klien saya Dimana gitu ya Jadi kita punya Sebenarnya irisan yang sama Nah Saya mulai perjalanan itu Dari sekitar tahun 2006-2007 Mengenal berbagai lembaga Cukup lama Di Al-Azhar Penangani program Anak-anaknya Al-Azhar Kemudian akhirnya Berlabuh di akademi trainer ini Nah itu dengan saya Nah Bapak Ibu sekalian Pengalaman saya Memfasilitasi anak-anak Indonesia ini Yang paling jauh kita lakukan Di pedalaman NTT Saya menemukan sesuatu Yang ternyata Wah Luar biasa Anak-anak dan remaja kita ini Ternyata Yang saya temukan Anak-anak kita Bisa jadi terpantik gitu ya Keluar hebatnya gitu ya Kalau disentuh di area sininya Bapak Ibu sekalian Bukan hanya berkaitan dengan sininya Tidak hanya dikaitkan dengan kognitifnya Mungkin IQ-nya terbatas Mungkin daerahnya terpencil Tapi kalau di sininya kita kuatkan gitu ya Itu akan menghadirkan sesuatu yang luar biasa Termasuk dalam pembelajaran online kita Jangan-jangan gitu Selama ini pembelajaran kita Mohon maaf-mohon maaf gitu Basenya hanya lebih kebanyak Yang berkaitan dengan Kurikulumnya apa sih gitu Ada sesuatu yang mungkin miss selama ini Yang kita tanyakan ke dalam diri kita Ataupun anak-anak kita Nah seperti apa keseruannya Nanti kita akan sharing ya Dan di layar terlihat Ini adalah buku kedua saya Journal Learning Motivation Jadi saya berpikir pengalaman saya 10 tahun keliling dari satu pantai asuhan Dari satu sekolah Dari satu pulau ke pulau lain Ke pantai asuhan lain Ke sekolah lain gitu ya Bahkan berapa kali ya Saya ke Balikpapan itu Salah satu sekolah favorit di sana Mungkin ada 8 kali Jadi setiap tahun kita diundang ke sana Itu saya tuangkan di buku ini Kenapa? Karena waktu itu saya berpikir Gimana caranya pengalaman saya dan tim ini Bisa membantu para guru Para orang tua Supaya bisa memfasilitasi Belajar anak-anaknya dengan tepat Nah akhirnya Kita susun nih dalam buku ini Harapannya Kalau saya Dan tim saya Mungkin nemenin anak-anak Paling lama 3 hari 7 hari gitu ya Atau dalam satu hari aja Kalau orang tua Kalau para guru Bisa jadi Bisa lebih panjang waktunya Dari saya Dan mudah-mudahan buku ini Bisa berkontribusi untuk mereka ya Termasuk siang hari ini Sebenarnya ini gabungan Antara buku Learning Motivation Yang ada di layar dengan Buku Adaptive Learner ini ya Oke Itu tentang saya Mari kita mulai Nah apakah teman-teman sudah siap? Kalau teman-teman sudah siap Saya pengen cek dulu kesiapannya ya Gimana caranya Eh sorry Boleh silahkan Saya pengen lihat di chatnya nih ya Di chatnya boleh silahkan di chat Kata Ah siap gitu ya Kalau teman-teman sudah siap Coba Silahkan Yang sudah siap berapa orang nih ya Oke Saya pengen tanya Oke Baru mbak Sisi aja nih ya Yang siap Boleh Bapak Ibu yang sudah siap Untuk mulai sesinya Boleh lihat di kolom chatnya Nah Wow udah mulai banyak nih ya Keren Keren banget nih ya Dan saya juga pengen ngecek nih Kesiapan teman-teman Dengan cara Nanti Di 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 more itu Atau di bagian bawah Kalau mungkin di handphonenya teman-teman Atau di laptopnya teman-teman Nah disitu ada reaction Nah ada tombol reaction ya Boleh silahkan berikan Tanda reaction jempol Tanda bahwa teman-teman sudah siap Untuk Kita mulai sharingnya Ya silahkan Mana jempolnya teman-teman sekalian Pengen lihat jempolnya Oke Mantul Oke Kita langsung mulai aja ya teman-teman sekalian Nah Di siang hari ini Sebelum kita mulai Saya pengen juga cek konsentrasinya teman-teman sekalian Ya Nah Saya pengen lihat nih Boleh di unmute dulu teman-teman Silahkan di unmute dulu Nah Boleh dilihat di kursor Di kursor Anda Di sana ada beberapa warna nih Nanti silahkan Ketika kursor saya Mengarah ke satu warna Teman-teman Ternyakan warna itu warna apa Ya Dengan keras dan juga tepat tentunya ya Oke Boleh dilihat kursor saya Mengarah ke warna apa Uning Oke Mantap Nih ya Oke keren Kemudian sekarang Kursor saya mengarah pada warna apa Merah Ya Oke Suaranya udah mulai keren Tapi Belum dengan cepat ya Sekarang tambah Cepat Benar dan keras juga suaranya Bisa Oke ya Dan Mana ya Yang ini warna apa Purple Oke Kalau yang ini warna apa Purple Oke Jadi beda-beda layar Beda-beda warnanya Tergantung solusi Laptop atau handphone ya Oke Gak apa-apa ya Nah sekarang Teman-teman sekalian Saya akan menghadirkan Beberapa warna di layar Tugas teman-teman adalah Meneriakan Warna apa yang muncul di layar Warna apa yang muncul di layar Siap-siap ya Satu Dua Teriakan warnanya Siap Satu Dua Go Merah Merah Oke Lebih keras lagi ya Bapak-Ibu sekalian Dan lebih cepat lagi Pas langsung keluar Langsung ucapkan warnanya Satu Dua Go Mantap Kiru Betul ya Ini memang tergantung Kecepatan sinyal ini ya Oke Siap-siap lagi Satu Dua Go Sekarang Satu Dua Tiga Putih 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 Mulai bedanya Satu Dua Tiga Biru Biru Oke Satu Dua Tiga Pink Pink Tepuk tangan dulu Untuk Bapak-Ibu sekalian Ternyata Emang udah Mulai on Konsentrasi Udah mulai bagus ya Udah Bapak-Ibu sekalian Apa yang membuat tadi Warna Ada satu warna tadi yang salah Warna apa tadi Putih Harusnya warna Harusnya warna apa ini Ibu Putih Putih Warna putih ya Warna maupun mengakses Kanan 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 Betul Kanan Apakah betul Kanan Oke Kalau sudah bisa kanan Keren banget ya Nah terkadang Banyak sekali problem Pembelajaran kita Menjadi gak asik ketika Kita lebih banyak Di area Kiranya Mungkin sharing Mungkin sharing Mungkin sharing Mungkin sharing Yang kenceng Tapi sharing Di area Yang sifatnya Personal Yang sifatnya Memuaskan Otak kanannya Itu jarang Sehingga Akhirnya Apa yang terjadi Ketika hanya Satu belahan otak Saja Yang dioptimalkan Ternyata Membuat apa yang terjadi Yang terjadi adalah Akhirnya anak Menjadi mudah bosan Menjadi mudah Apa ya Pengen cepat-cepat Klik Untuk keluar Dari Zoomnya Nah itu yang Hari ini kita akan Pelajari bareng ya Nah teman-teman sekalian Saya akan stop share dulu Nah saya akan langsung Mengajak teman-teman Untuk Untuk kemana Untuk Mengeklik link Yang akan dibagikan Di chat Nah boleh Tegis Atau mbak Sisi Boleh dibantu Kita akan ke Mentimeter dulu Nah boleh Silahkan boleh Berikan tanda jempol Untuk teman-teman Yang sudah pernah Menggunakan mentimeter Nah boleh diklik jempolnya Untuk teman-teman Yang sudah pernah Menggunakan mentimeter Oke Mbak Anifa sudah Mbak Ziga sudah Nah silahkan Linknya sudah ada Nampaknya yang mentimeter Nah boleh langsung Diklik aja Teman-teman sekalian Untuk mentimeternya Dan boleh Silahkan Untuk diisi Nih Nah silahkan Oke silahkan Bapak Ibu Guru Untuk Mengklik Mentimeter Link yang tadi Sudah di-share Di Group chat Oke Oke Kita akan sambil Tampilkan Apakah ada yang Sudah mengisi Oke Apa yang Sampai 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 selamat menikmati